Hai semuanya, aku Mav, peneliti junior di Lab Monster Sky Island. Monster untuk hari ini sedikit terobsesi untuk mengendalikan attack bar musuh. Dia adalah Tyron. Kita akan membahasnya di penelitian skill. Ayo kita mulai dari leader skill-nya. Leader skill yang meningkatkan attack speed selalu disukai. Tapi, kamu tahu nggak, skill leader-nya bisa digunakan di semua tempat. Itu berarti dimanapun kamu attack speed timmu akan naik 19%. Skill pertama, Spirit Throw. Jika kamu mendapatkan critical hit dengan Spirit Throw, critical red Tyron. Untuk serangan selanjutnya akan naik sebesar 30%. Skill kedua, Cyclone. Skill ini benar-benar berubah ketika sudah awakening. Selain dari dua serangan yang meningkatkan peluang glancing hit musuh, jika kamu menyerang musuh yang terkena efek penurunan attack speed, attack bar mereka akan turun sebesar 75%. Karena menyerang dua kali, kamu bisa mengurangi attack bar musuh sampai 0. Skill ketiga, Hellstrom. Skill ketiga ini tidak hanya menurunkan attack speed musuh, tapi juga membekukan musuh untuk satu turn. Nanti dulu, menurunkan attack speed. Berarti bisa dengan kompo skill dua dong. Jika kamu menggunakan skill kedua untuk menyerang musuh yang sudah diserang dengan skill ketiga, kamu bisa mengurangi attack bar-nya. Musuh kamu kemungkinan tidak akan mendapatkan turn dalam waktu dekat. Cuma aku yang boleh menyerang. Sekarang, ayo kita lihat bagaimana cara menggunakannya dengan baik. Kamu bisa memasang rune violent untuk mengurangi jadah skill-nya. Tapi, aku lebih suka memasang rune despair untuknya. Stun sangat cocok digunakan dengan skill area yang menyerang berkali-kali. Tyron bisa digunakan di mana saja. Terutama di Trial of Ascension. Kalian tahu betapa pentingnya crowd control di Tual, kan? Skill ketiga miliknya adalah skill area yang mengurangi attack speed musuh. Setelah terkena efek freeze untuk satu turn, serang musuh dengan skill kedua untuk mengurangi attack bar mereka. Dia juga sangat hebat di konten PVV. Karena crowd control dan pengendalian attack bar sangat penting. Selain itu, leader skill-nya yang meningkatkan attack speed membuat semuanya semakin baik. Kalau kamu masih belum punya monster yang bisa melakukan crowd control dan mengendalikan attack bar musuh, bagaimana kalau kamu coba Tyron? Peneliti Junior Map undur diri. Sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton!